Jokowi sering bertemu Prabowo, disebut tanda-tanda dukungan di Pilpres 2024. Intensitas pertemuan antara Presiden Jokowi Dodo dan Menteri Pertahanan sekaligus Ketua Umum Partai Grindra, Prabowo Subianto, menuai perhatian publik. Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion, Ipo, Deddy Kurniasyah, mengungkapkan pandangannya terhadap pertemuan tersebut. Menurut Deddy, sikap memihak yang terlihat dalam interaksi keduanya menimbulkan perasaan penasaran di kalangan masyarakat. Meskipun Ganjar Pranowo juga dipandang sebagai calon yang berpotensi meneruskan kepemimpinan, Presiden Jokowi justru terlihat memberikan dukungan yang lebih kuat kepada Prabowo. Ada dua tokoh yang ia, Jokowi, harapkan dapat teruskan kepemimpinan nasional, Ganjar dan Prabowo. Tetapi Ganjar, seolah tidak begitu mendapat dukungan pasca dideklarasikan PDIP, ujar Deddy ketika dikonfirmasi Kompas.com, Rabu, 28 Juni 2023. Jokowi terkesan tidak ingin ada yang lebih mengontrol Ganjar selain dirinya. Itulah sebab Prabowo cenderung lebih ia dukung akhir-akhir ini, kata dia. Deddy menuturkan, intensitas pertemuan antara Jokowi dan Prabowo jelas mengarah pada dukungan itu. Dia pun menilai Jokowi nantinya bisa saja ikut andil dalam menentukan laju politik Prabowo, termasuk memilih bakal calon wakil Presiden, Cawapres. Selain itu, Deddy juga melihat ada kesan Presiden Jokowi melihat sisi Prabowo yang memiliki kontrol sendiri untuk urusan maju sebagai calon Presiden, Capres. Terima kasih telah menonton!